Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel cendela selebriti Namun sebelum lanjut, mohon jadi Anda untuk tekan like, subscribe, komen, share, dan notifikasinya Agar Anda tidak ketinggalan berita terupdate dari cendela selebriti Perjuangan geras denada untuk kesembuhan sang anak tak sia-sia Meskipun uang tersisa 200 ribu rupiah Penyanyi cantik denada menceritakan kelugasannya saat berada di negeri tetangga Singapura Denada mengungkapkan saat ia tinggal di Singapura Dirinya pernah menghadapi titik terendah di dalam kehidupannya Selain harus kuat bertahan hidup di Singapura Denada juga harus dapat membiayai sebuah hati Demi penyembuhan penyakit leukemia yang dideritanya Tabungan denada terkuras hingga tersisa 200 ribu Tetapi dia harus bertahan hidup di negeri Singapura tersebut Pada saat di ATM waktu itu uangnya cuma tersisa 200 ribu Karena memang dalam kondisi pandemi Ucap denada Wanita berdarah batak ini tidak merasakan kekhawatiran yang berlipih Meskipun tabungannya tersisa 200 ribu Denada merasa wajar meskipun keadaannya itu lagi krisis Karena sedang pandemi Dia hanya fokus untuk pengobatan sebuah hati tersayang yang menderita penyakit leukemia Aku udah lama gak kerja sebab memang semua dalam pandemi Jadi wajar ya Ucap denada Ia tidak merasakan semua itu sendiri Karena orang-orang lain juga merasakan keadaan kesulitan ekonomi Sama dengan negara lainnya Sepertinya tidak cuma aku yang merasakan kesulitan ini Ujar denada Lalu denada memahami benar kalau biaya hidup di Singapura itu Membutuhkan biaya yang amat besar Ya namanya orang hidup apalagi tinggal di Singapura Negara maju dan tidak berpendapatan itu wajar terjadi Uang habis Ucap denada Denada mengungkapkan bahwa dia tidak hanya sekali ini saja Mengalami krisis dalam keuangan Tetapi denada bersyukur bisa melewati tahap-tahap tersebut Kejadian ini semua terjadi tidak hanya sekali Tapi udah seringkali terjadi kehabisan uang Ujar denada Kita doakan saja ya para sahabat jendela selebriti Semoga putri kesayangan denada Segera diangkat penyakitnya oleh Allah SWT Dan keluarga selalu diberi kekuatan, kesabaran Amin, amin, ya robbal, alamin Amin